Intro Halo semuanya ketemu lagi di isi Sinau ya Oke pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah arscape dengan tema jungle ya arscape aquascape Oke untuk pertama kita tata dulu kita kasih lem ya ini kita masukkan kayunya batang kayu saya menggunakan kayu kopi berdiameter 10 cm ya ukurannya cukup besar ya kita taruh di pojok kiri depan untuk tingginya kita menyesuaikan tinggi akuariumnya yaitu 45 cm ya dan untuk di dalam akuariumnya sebelum ditaruh kita juga dilapisi triplek ya saya kasih triplek ukuran 1 cm tebal ya oke yang sebelah kanan sekarang nanti kita masukin lagi sama ukurannya diameter 10 cm ya tinggi 45 cm ya kayu kopi juga oke udah kita tata ya dua buah ya lanjut sekarang kita susun batu ya batu kita menggunakan disini batu ini lava rock kita susun sedemikian rupa di bagian bawah mengelilingi kayunya ya supaya menguatkan dan ini kita ambil videonya dari atas ya kita lihat terkasih lem ya lanjut sekarang di kayu yang dua posisinya di belakang yang depan kiri ya kita taruhnya posisi serong ya dan ukurannya pun lebih kecil masih berlanjut kita menata lagi batunya dan kita lem menggunakan lem Korea dikasih tisu juga ya supaya kita makin dekat makin kuat tempelnya oke terus masih kita lem ya semua satu persatu ya terus kita ke belakang masih tetap sama polanya kita bikin serong dari depan posisi kayu yang besar lama-lama makin belakang makin kecil posisi nyerong lanjut kita tempelkan lagi kita lem lagi Oh ya dan tidak lupa ini ini saya tetap menambahkan balok ya kayu balok yang cukup tebal disini ukuran 2 cm atau banget ya opsional aja sih ini sebenarnya nggak ditampai juga nggak papa karena udah dikasih papan triplek ya sebelumnya ya kita masih lem lagi semuanya oke sekarang posisi yang di sudut ya kita taruh lagi kayu terasa malak eh kayu santigi ya kita selipin lagi beberapa tisu supaya lebih lebih gampang lebih kuat ya untuk direkatkan batunya batu lavarok disini warnanya merah atau kayak tanah lihat ya ya masih terus di lem di beberapa selah-selah ya masih terus di lem di beberapa selah-selah di sini saya menambahkan bubuk dari batu lavarok ini jadi dia ras-rasan gitu ibaratnya kayak pasir gitu untuk bentuk pasir saya kumpulkan dan saya taburkan dan nanti kita lem lagi supaya nambah tekat daya kata tambah kuat karena disini kita pemakaian batu lavaroknya cukup banyak ya sekitar 15 kg sampai 20 kg bubuk-bubuk pasir yang tadi saya taburkan itu dari rontokan-rontokan batu lavarok ini cukup banyak dikumpulkan ada sekitar 2-3 botol aqua ya jadi lumayan sangat membantu dan oke ini hasil sementara ya kita bisa lihat sudah jadi setengah di bawah akuarium ya posisi yang sebelah kiri tumpukan ascap dan kayunya dan sekarang kita pindah ke spot yang kanan ya kita sudah susun juga nih disini kayu-kayunya sama seperti yang sebelah kiri oh ya dan disini karena kita kehabisan stok batu lavaroknya akhirnya saya menggunakan batu-batuan lain ya dari kayak puing-puing atau batu-batu pecahan tembok ya itu saya mix disini saya gunakan juga karena terpaksa semoga nggak ada lagi batunya jadi ya pakai yang ada aja oke lanjut ya kita lem tipis-tipis tetap ya di sini sudah mulai kelihatan yang sudah mulai terbentuk polanya dari atas tinggi perusahaan batunya semakin di depan semakin rendah kita lem lagi supaya menyatu saya kuat pengeramannya tidak goyang ya 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 tuh disini di bagian tengah ya bisa terlihat dengan jelas kebedaannya antara batu lavarok yang pertama digunakan yang posisi sebelah kiri dan ini batu-batuan yang kuing-kuing tadi yang saya bilang ya jadi belang-belang karena sudah nggak bisa stop tapi nggak apa-apa yang penting fungsinya ini bisa tutup kekurangan yang ada ya ya oke disini sudah selesai ya hardscape-nya ya sudah jadi tinggal nunggu langkah selanjutnya detailing ya yang ditunggu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati